Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan seperti ini teman-teman Jadi pertanyaannya Saudara kita ini sudah pernah mengganti chip led seperti ini Jadi beberapa biji lednya sudah coba diganti Bahkan sudah mengganti dengan kanibalan yang original Tetapi led ini masih putus dan terbakar kembali Oke kasus semacam ini memang sering terjadi teman-teman Jadi kita sudah melakukan penggantian secara menyeluruh Dengan ganti yang baru pun tetap led ini akan putus kembali Sebenarnya dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan Bahwasannya kerusakan ini juga tidak hanya pada led saja Melainkan pada drivernya ini teman-teman Jadi ini kemungkinan ada beberapa komponen yang rusak Seperti sama ini bisa terjadi pada led AC ataupun led DC teman-teman Jadi led ini yang saya ambil contoh ini adalah led AC sedangkan led DC seperti ini Jadi dua-duanya ini mempunyai masalah yang sama jika terjadi kasus semacam itu Jadi penggantian led dengan yang baru sudah diganti semua tetapi Jadi hasilnya tetap putus kembali Ini sebenarnya kembali kepada mesinnya ataupun drivernya ini teman-teman Jadi kita harus mengecek ulang drivernya Pasti ada sesuatu yang mencurigakan Ataupun sebenarnya gini teman-teman Pada dasarnya output ataupun arus ataupun tegangan yang keluar dari driver ini Ataupun dari mesinnya ini sudah melebih dari beban yang ada di sini Beban dalam led Misalkan contoh Misalkan arus yang mengalir pada lampu led AC ini Misalkan 120 mA Karena terjadi kebocoran pada mungkin pada mesinnya Biasanya dibahatkan oleh ini AC MOSFET yang sudah tidak bekerja dengan sempurna Ini akan menjadi 200 V Dan arus menjadi melebih dari 120 mA Misalkan menjadi 175 mA ataupun 150 mA Dengan demikian maka beban led ini akan terbebani dengan arus ataupun tegangan yang berlebih Jadi untuk mengatasi semacam ini Daripada kita harus mengganti AC Setelahnya seperti ini teman-teman Harus mengganti AC Karena masing-masing AC Beda-beda ada yang jenisnya seperti ini Biasanya kalau bentuknya besar ini teman-teman Kita bisa simpulkan AC yang bentuknya besar semacam ini Biasanya ini mempunyai daya yang besar Ini salah satu contoh saja Jadi kalau bentuk AC MOSFETnya semacam ini besar Biasanya dayanya besar Oke seperti ini Misalkan teman-teman mengalami semacam ini Teman-teman Daripada kita mengganti AC ini Sebenarnya ada solusi yang paling mudah Yaitu dengan mensiasati menurunkan arus Lantas bagaimana caranya Caranya kita amati disini teman-teman Disini ada AC MOSFET Sebelum masuk ke AC MOSFET Disini ada resistor Ini ada satu Kadang disini ada dua, ada tiga Jadi disini Tidak tentu teman-teman Setiap LED mempunyai Jumlah Resistor yang berbeda-beda Jadi tergantung arus yang dibutuhkan Untuk mengatasi ini Kita ambil saja salah satu teman-teman Kalau hanya satu semacam ini Misalkan Jadi kita cukup memperbesar nilainya Misalkan disini 10 ohm atau 5 ohm Kita ganti saja 10 Misalkan disini 10 ganti 15 Jadi itu solusi yang paling mudah Dan solusi yang paling Minimum biaya Jadi kita tidak perlu merubah Ataupun mengganti AC MOSFET Ataupun mungkin dari trafo ini Juga sudah masalah juga bisa Jadi bagi penanya Untuk mengatasi hal semacam itu Kita cukup men-setting arus yang masuk ke beban Yaitu arus yang masuk ke LED ini Jadi setelah kita melakukan penggantian LED Semuanya Kita perbesar hambatan Resistor yang menuju ke AC MOSFET Seperti ini Misalkan disini teman-teman Saya beri contoh tadi Misalkan 10 ohm ataupun 5 ohm Kita perbesar jadi 2 kalinya Misalkan disini 5 ohm kasih 10 ohm Kalau disini ada 2 Ambil saja 1 Ataupun disini ada 3 Ambil saja 1 Itu solusi yang paling mudah Dan hemat biaya teman-teman Mungkin bagi ini Mungkin hanya ini saja Bagi penanya yang bisa saya share pada teman-teman Dan itu pun perlu dicatat Itu berlaku pada lampu AC Ataupun lampu DC teman-teman Karena lampu AC Seperti ini kelihatan Langsung di atas Tetapi kalau lampu DC Biasanya disini Teman-teman perhatikan Kita harus membongkar total Di sini ada resistor Menuju ke MOSFET Oke mungkin Dan ini saja yang bisa saya share pada teman-teman Dan pada penanyaan Mudah-mudahan bisa dipahami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton